Pasca pengadilan negeri Bandung mengugurkan status tersangka Pegi Setiawan atas pembunuhan Vina dan Eki, kinerja institusi kepolisian mendapat kritik tajam dari masyarakat. Dalam amar putusannya, PN Bandung menyatakan bahwa Polda Jawa Barat tidak melakukan prosedur pemeriksaan sebelum menetapkan Pegi sebagai tersangka, sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Berkaca dari situasi ini, lalu bagaimana evaluasi yang seharusnya dilakukan pihak kepolisian? Malam hari ini kita akan membahasnya, bergabung bersama kami melalui sambungan virtual ada Yusuf Warshim, anggota Kompolnas dan pengambat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Bambang Rukmito. Selamat malam Pak Bambang dan juga Pak Yusuf, apa kabar? Selamat malam. Oke baik, saya ingin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kalau kita berkaca dari kasus Pegi Setiawan, di sini ada kesalahan prosedur yang dilakukan pihak kepolisian dalam penangkapan Pegi. Bahkan informasinya juga tidak ada surat penangkapan resmi yang seharusnya ini adalah dokumen yang wajib ada ketika menangkap seseorang. Analisa Anda, mengapa Polda Jabar bisa melakukan kesalahan prosedur sepenting ini? Ya, mengapa ini bisa terjadi dan menjadi salah satu kehebohan yang disorot masyarakat? Di antaranya adalah Polda Jawa Barat melakukan penetapan itu secara tergesa-gesa untuk mengikuti desakan dari masyarakat. Itu salah satu. Kemudian kemungkinan lain, Pegi Setiawan ini sangat dipaksakan sekali. Dan mengikuti hasil keputusan Mahkamah Agung 2016 yang lalu. Makanya, tetapi proses itu tidak dilakukan dengan benar. Di antaranya 2016 lalu ada pengledaan di rumah Pegi, tetapi tidak ada surat pengledaan. Kemudian juga tidak ada surat panggilan pada Pegi Setiawan. Kalau 2016 lalu itu sudah dilakukan dengan benar, tentu sekarang tidak menjadi kehebohan. Seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya meminta tanggapannya dari pernyataan Pak Bambang bahwa Polda Jabar disangkakan melakukan penangkapan Pegi ini secara tergesa-gesa dan juga tidak detail dalam prosedur yang dilakukan. Menurut Anda, Anda setuju tidak dengan pernyataan itu? Sebagian, barangkali ya. Jadi begini, Kompolnas dalam kasus ini kami mengawasi. Kami sendiri sebenarnya kan sudah memberikan rekomendasi kepada Polda Jabar untuk dilakukan audit investigatif atas proses penanganan penyidikan-penyidikan 8 tahun yang lalu. Karena itu akan bisa menjelaskan apa yang kaitannya dengan 3 DPO itu. Karena memang itu ditetapkan DPO awalnya itu 8 tahun yang lalu. Itu salah satu hal yang kami dalami, yang kami gali pada saat saya meminta klarifikasi tanggal 28 Mei dari penjelasan penyidik pada saat itu. Sehingga kami langsung menyampaikan ini perlu dilakukan audit investigatif. Nah tentu ini kami sangat berharap bahwa ini dilakukan. Sehingga sekarang ini kan proses hukum. Sudah ada putusan pengadilan. Jadi itu, putusan pra-peradilan itu kan salah satunya kan sebenarnya mengoreksi apa ya, ini berpendapat hukum sedikit lah. Mengoreksi putusan pengadilan yang itu kaitannya dengan DPO. Pegi alias Perong. Di dalam pertimbangan putusan pra-peradilan kemarin itu, penetapan DPO sejak 2016 sampai 2004 itu dinyatakan tidak sah. Ini satu hal yang kami gali pada tanggal 28 Mei itu. Sehingga kami menyarankan audit investigatif. Yang kedua, terkait dengan penyidikan Pegi Setiawan sendiri, yang terkait dengan Tiga Menjadi Satu itu juga, kami kan sudah saran kepada penyidik untuk dimitakan pendapat ahli hukum pidana. Meskipun tidak dalam konteks dilakukan pemeriksaan ahli, tapi dimitakan pendapatnya. Dan ahli hukum itu sudah kita sarankan. Sangat tersohor. Sangat tersohor. Ya sayangnya, setelah kami lihat kembali pada tanggal 21 Juni, ada tim komponasi yang melakukan pemantauan langsung. Saran kami itu tidak, apakah belum? Sepertinya belum, karena tidak muncul nama pendapat ahli hukum pidana yang kami sarankan itu. Dia sangat tersohor dan sangat berpengalaman dalam soal hukum, sangat ahli di dalam hukum pembuktian. Itu kita sarankan. Jadi, saya sendiri hari Jumat yang lalu ketika dimintakan media sudah memberikan pandangan, kemungkinan hakim itu di dalam memutuskan nanti pertimbangan yang sangat penting di dua hal. Pertama prosedur, yang kedua alat bukti. Kedua hal itu bisa dipertimbangkan atau salah satunya. Sekarang kan yang paling menuhakan terkait dengan mempertimbangkan tidak sesuai dengan prosedur, karena putusan Mahkamah Konstitusi menurut tafsirnya hakim Eman harus memeriksa calon tersangka. Baik, jadi ada saran-saran yang telah diberikan oleh Kompolas, namun tidak diikuti oleh Pol Dajabar seperti itu ya. Tapi kalau saya mengutip... Belum, barangkali belum. Oke, baik. Untuk saat ini masih belum. Tapi kalau saya mengutip... Kami sarankan lagi. Kalau saya mengutip hasil putusan pra-peradilan, Pak Yusuf, kalau ini di sini ada dua pertimbangan hakim yang bisa menjadi masukan untuk Kompolas. Di antaranya adalah evaluasi implementasi peraturan Kapolri dan juga peraturan Polri mengenai manajemen penyidikan. Yang menurut hakim pada kasus ini tidak terpenuhi. Nah, atas hal ini sebenarnya apa langkah konkret yang dilakukan oleh Kompolas agar kasus-kasus serupa ini kedepannya tidak kembali terulang, Pak? Ya, situasi ini begini. Saya jelaskan secara teori dulu, karena ini saya orang hukum, jadi nggak bisa keluar dari teori. Teori hukum yang patut untuk diterapkan pada saat ini di dalam penegakan hukumnya, eranya itu sudah hukum responsif. Jadi hukum responsif itu, hukum itu ditergakkan tidak melalui tafsir tunggalnya penegak hukum yang itu bisa subjektif. Perlu melibatkan masukan-masukan partisipasi masyarakat. Itulah melalui minta pendapat ahli hukum pidana untuk menentukan sikap itu. Selanjutnya, sekarang yang perlu dilakukan oleh penyidik, kami kemarin sudah juga memberikan saran melalui layanan media yang bertanya. Pada saat ini yang paling sangat penting dilakukan, analisa dan evaluasi dengan mendasari keputusan pra-peradilan. Analisa dan evaluasi itu untuk bisa menentukan langkah-langkah apa, rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Di dalam konteks itulah, kami sarankan kembali agar penyidik meminta pendapat ahli hukum pidana. Meskipun tidak dalam konteks memeriksa ahli, dimitakan bagaimana posisinya dan langkah hukumnya apa menurut ahli hukum pidana yang tepat agar ini bagian dari merespon masukan-masukan publik dari permintaan itu sudah bisa terdapat itu nanti. Pikirannya Pak Bambang ini bisa dapat ketika dibintakan pendapat ahli dulu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita kembali berfokus ya kepada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ini sebenarnya polisi kan terkesan sangat pelin-pelan ya, mulai dari mencabut dua nama dari DPO, hingga terkesan sangat terburu-buru ketika menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kalau saya tidak salah, hanya dua minggu setelah filmnya ini naik ke layar lebar, kemudian dua minggu Peggy ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya terbukti dia adalah korban salah tangkap. Bagaimana analisa Anda terhadap sikap seperti ini di institusi kepolisian dan juga kaitannya dengan image kepolisian di masyarakat secara umum? Ya, keputusan kemarin ini yang pasti menjadi blunder bagi kepolisian ya, menampar penegakung kita gitu loh. Juga memberi gambaran bagaimana kewenangan yang besar yang diberikan negara kepada kepolisian itu bisa disalahgunakan. Kedepan tentunya hal-hal seperti ini tidak bisa diteruskan lagi. Mengapa itu bisa terjadi? Saya melihat, seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, ada unsur subjektifitas terkait dengan sebuah penetapan tersangka. Subjektifitas ini bisa dipengaruhi kepentingan-kepentingan personal, juga bisa dikepentingan organisasi kepolisian, juga tidak untuk kemungkinan ada kepentingan-kepentingan dari pihak ketiga. Hal ini tentu menjauh dari upaya penegaan hukum yang profesional. Penegaan hukum harusnya tujuan penegaan hukum, ini bukan hanya sekedar memenuhi prosedur hukum saja, tetapi untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini tentu sangat proses yang dilakukan, ini menjauh dari upaya mencari kebenaran dan keadilan. Semuanya dipaksakan dan semuanya tergantung subjektifitas penyidik. Ini yang dampaknya pada korban misalnya, ini melanggar hak asasi mereka, hak asasi korban. Korban salah tangkap ini bukan yang pertama kali, Pegi Sitewa ini bukan korban yang pertama kali, tapi sudah sekian banyak hal-hal ini terjadi. Dan itu terus terurang-terurang lagi bila tidak ada upaya perubahan yang berarti di kepolisian. Pengawasan di internal ternyata tidak efektif. Di Propam kemarin juga sudah turun ke Cirebon, kemudian ke Polda Jawa Barat. Pasidik juga sudah melakukan supervisi terhadap penyidik di Polda Jawa Barat. Tapi faktanya penetapan tersangka Pegi Sitewa oleh Polda Jawa Barat dianulir oleh hakim di Prapradilan. Artinya selama ini proses itu, pengawasan-proses pengawasan itu tidak berjalan dengan benar. Makanya saya sih mendorong Mas Yusuf Warsim dan kawan-kawan di Kompolas itu lebih kuat dan negara juga harus turun memberikan kemenangan yang lebih besar agar bisa mengkontrol kepolisian ini dengan berjalan dengan benar. Seperti itu. Oke, pengawasan di internal tidak efektif. Saya ingin kembalikan ke Pak Yusuf bagaimana Pak tanggapannya? Silahkan menanggapi pernyatuan dari Pak Bambang. Ya, kami sebagai pengawas dengan kewenangan terbatas tidak ingin melampaui batas. Tapi kami akan mengawasi lebih tajam dalam memberikan masukan-masukan pasca keputusan Prapradilan ini apabila nantinya akan dilakukan seperindik baru. Seperindik baru kan belum tentu juga ke Pegi Sitiawan dalam rangka melanjutkan. Yang ini belum selesai. Kami akan lebih tajam memberikan masukan dan saran kepada penyidik. Oke, Pak Yusuf. Tapi kalau saya mengutip pernyataan dari Pak Beni Mamoto. Kompolas ini kan selaku pengawas eksternal Polri ya. Juga turun langsung untuk mengawasi kasus Pegi Sitiawan. Apakah ini artinya ada kecolongan atas kasus ini sehingga Pegi Sitiawan sempat ditetapkan sebagai tersangka meskipun akhirnya dibebaskan karena salah tangkap seperti itu? Ya sebenarnya dari rangkaian penyidikan yang dilakukan terhadap PS keputusan Prapradilan kemarin itu penggalian alat-alat buktinya itu sebenarnya sudah cukup berikut. Ini kan terkait dengan posisi di dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Pemahaman hukumnya, itulah pentingnya memintakan pendapat hukum ahli pidana. Pendapat ahli pidana agar ada masukan secara yuridis memposisikan. Misal, kan menurut penyidik tidak perlu dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan tersangka. Nah, sementara ada pendapat hukum lain yang itu berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu malah dalam bahasa tafsirnya hakim emang harus. Saya pun sendiri terus terang sebagai orang hukum memahamin sebelum putusan prafit ini memahaminya dapat. Nah, jadikan tidak harus. Nah, tapi ini sudah ada terobosan hukum yang mulia hakim emang harus. Jadi, ke depan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tentunya. Nah, tapi tentu ini bagian dari evaluasi peraturan Kapolri yang ada dua, nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, sama nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan pidana-pidana. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi penyesuaian dengan apa yang diputuskan prafit pada saat ini yang itu disebutkan di dalam pertimbangan hakim emang ini harus. Nah, itu. Ini ke depan. Ya, harus ada evaluasi dari peraturan-peraturan Kapolri agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Saya ingin ke Pak Bambang. Terakhir, Pak Bambang, ini kasus salah tangkap Pegi Setiawan. Sebenarnya, kita bisa mengatakan tertangani dengan baik karena viral dan juga mendapatkan atensi yang tinggi dari warganet. Namun, bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak viral dan tidak terlendus oleh media? Apakah sebenarnya masih banyak Pegi Setiawan lain di luar sana? Dan seharusnya evaluasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, kasus-kasus seperti ini sudah seringkali terjadi. Dan ini saya melihat, ini adalah puncak gunung es. Kalau tidak viral, tentu kasus ini tidak akan mendapatkan perhatian masyarakat dan tidak akan dibuka sedemikian rupa. Kasus-kasus yang lebih kecil misalnya, kalau kemarin kita heboh soal judi online, yang ditangkapi adalah di level-level pemain, di level operator, di level bawah misalnya. Mereka ditangkap dengan semena-mena oleh kawan-kawan kepolisian tanpa ada surat perintah penangkapan, langsung ditangkap. Kemudian ujung-ujungnya apa? 86 gitu. Ujung-ujungnya mereka dilepaskan juga. Hal seperti itu sudah seringkali terjadi. Kontrol dari komponans tentu tidak bisa menjangkau ke sana. Makanya memang banyak hal yang harus dievaluasi terkait kinerja kepolisian ini. Menyerahkan semuanya pada pengawasan internal, ini sama juga seperti Pameo, bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk. Makanya harus ada political will dari negara. Kemudian ada good will dari kepala negara untuk membenahi kepolisian ini. Seperti itu. Komposisi komponans misalnya, yang cuma 6 orang, 3 orang dari kepolisian, 3 orang dari wakil masyarakat, ini tentu sangat kecil sekali. Dengan mengawasi 450 ribu personil kepolisian, saya rasa Mas Yusuf Hakim, Maksim akan ketandapan juga. Tidak mungkin menjangkau semuanya. Makanya masyarakat memang harus mendorong, dan juga masyarakat harus melek terkait dengan hukum, bila ada penangkapan-penangkapan yang tidak prosedural, harus ada dokumentasi. Sekarang saluran no viral, no justice itu ternyata sangat efektif. Makanya ketika ada penangkapan, harus dimintai surat perintah penangkapan, kemudian dokumentasi dari warga setempat, atau dari perwakilan dari keluarga misalnya, itu harus dilakukan agar personil kepolisian, atau oknum-oknum kepolisian, tidak melakukan hal yang di luar penekaan hukum seperti itu. Baik, jadi harus ada evaluasi besar-besaran di dalam internal PORLI, dan juga diharapkan ini nantinya ada pengawasan dari eksternal juga, yang cukup kuat begitu ya, untuk bisa menjaga bagaimana jalannya PORLI ini bisa sesuai dengan koridor-koridor yang telah berlaku di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, ada Yusuf Warshim, anggota Kompolnas dan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, atau ISES, Pak Bambang Rukmito. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Mari kita berdua Kompolnas, Pak Bambang.